Intro Hai 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 Sobat Gia Naci Kembali lagi bersama Kak Nabila di Youtube Channel Kesayangan kita semua ayo cerdat Indonesia Ngomong-ngomong gimana nih kabarnya adik-adik hari ini Semoga adik-adik sehat selalu ya dan bahagia selalu tentunya Nah adik-adik di video kali ini Kak Nabila akan ajak adik-adik Untuk belajar bersama tentang stating obligation Nah apa sih Kak Nabila stating obligation itu? Oke jadi misalnya nih kita diajak pergi ke suatu tempat atau ke suatu acara gitu ya Oleh teman kita atau oleh seseorang Tapi kita tidak bisa menemani nya karena kita memiliki beberapa kewajiban Atau tugas yang harus kita lakukan terlebih dahulu Contohnya kita memiliki kewajiban mengerjakan PR Kita memiliki kewajiban untuk membantu orang tua Atau bahkan kita memiliki kewajiban untuk meminta izin kepada orang tua Sebelum pergi meninggalkan rumah gitu ya Jadi stating obligation ini bisa kita gunakan untuk menyatakan suatu kewajiban gitu Dan masih banyak lagi contoh kasus Dimana kita bisa menggunakan stating obligation ini adik-adik Nah adik-adik udah siap belum belajar bareng Kak Nabila? Kalau adik-adik udah siap langsung aja kita bahas materinya Tapi sebelum itu jangan lupa untuk beri like, comment, and subscribe YouTube channel AyoCerdas Indonesia Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Supaya adik-adik bisa terus update materi-materi yang kita upload di YouTube channel AyoCerdas Indonesia And don't forget to share this video as much as possible Ke kakak, ke adik, ke teman-teman di sekolah, ke saudara-saudara kita gitu ya Ke ayah, ke ibu juga Supaya kita bisa belajar bareng-bareng Oke, without further ado, let's get started Nah adik-adik ada beberapa pola nih yang bisa adik-adik gunakan in stating obligation Nah dalam membuat kalimat yang menyatakan suatu kewajiban Yang pertama adalah must Karena bilang gimana sih penggunaannya? Oke, good question Nah jadi ada pola atau struktur kalimat yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menggunakan must Dalam menyatakan suatu kewajiban Dalam stating obligation gitu ya Nah pola kalimatnya adalah Subject plus must plus verb one plus object Seperti yang adik-adik ketahui Verb one disini adalah verb atau kata kerja yang belum mendapatkan imbuhan apapun Jadi verbnya masih asli gitu ya Jadi verb one disini adalah kata kerja yang tidak mendapatkan imbuhan as Begitu juga dia tidak mendapatkan imbuhan ing atau ad Sehingga contoh dari verb one ini seperti walk, watch, talk, and teach gitu ya Dan masih banyak lagi contoh dari verb one Oke adik-adik, kalau kita sudah mengerti pola kalimatnya Yuk saatnya kita membuat contoh kalimatnya Oke coba diingat-ingat lagi pola kalimatnya adalah Subject plus must verb one plus object Oke contoh kalimatnya I must do my homework Yang artinya aku harus mengerjakan PRku Nah contoh kalimat yang lain I must talk to my mother before I live Aku harus berbicara dengan ibuku sebelum aku pergi meninggalkan rumah gitu ya Contoh kalimat yang ketiga All students must participate in extracurricular activities Jadi artinya semua siswa itu harus berpartisipasi dalam kegiatan extracurricular Nah pola kalimat yang kedua adalah have to or has to Nah adik-adik dalam membuat kalimat stating obligation Yang menggunakan have to atau has to ini Kita harus memperhatikan pola kalimatnya Nah ketika kita ingin menggunakan have to atau has to Pola kalimatnya adalah Subject plus have to or has to Plus verb one plus object Untuk penggunaan have to atau has to nya itu gimana sih Karena bila oke good question adik-adik Jadi have to itu digunakan ketika subjeknya I, you, they, dan we Sedangkan has to digunakan apabila subjeknya she, he, dan it Contoh kalimatnya gimana kak Adila? Oke contoh kalimat yang pertama He has to do his homework Yang artinya dia harus mengerjakan PRnya Coba kalimat yang kedua We have to learn English Kita harus belajar bahasa Inggris Contoh kalimat yang ketiga I have to wear uniform in the school Yang artinya aku harus menggunakan seragam saat di sekolah Oke sekarang adik-adik paham ya Penggunaan have to atau has to in stating obligation Nah yang ketiga Adik-adik bisa menggunakan need to Nah sama seperti dua pola sebelumnya Need to ini juga memiliki pola yang salah Yaitu Sejak plus need to plus verb one plus object Nah contoh kalimatnya gimana kak Adila? Contoh kalimatnya We need to buy groceries Kita perlu atau kita harus membeli bahan-bahan sembako Contoh kalimat yang kedua I need to clean my bedroom Aku harus atau aku perlu membersihkan kamar tidurku Yang terakhir yang bisa adik-adik gunakan adalah It is obligatory that Nah selain menggunakan must, have to, kemudian need to in stating obligation Adik-adik juga bisa menggunakan it is obligatory that bla 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 Nah pola kalimatnya adalah It is obligatory that Plus subject plus verb one plus object Gitu ya Nah contoh kalimatnya gimana kak Adila? Oke contoh kalimat yang pertama It is obligatory that we wear uniform in the school Kita wajib memakai seragam di sekolah Contoh kalimat yang kedua It is obligatory that all drivers have driving license Nah artinya semua pengemudi wajib memiliki sim Oke adik-adik itu tadi penjelasan kak Nabila tentang stating obligation Tentang cara menyatakan sebuah kewajiban Nah sekarang kak Nabila punya challenge nih buat adik-adik Coba tuliskan stating obligation Menggunakan salah satu dari empat cara yang udah kak Nabila ajarkan gitu ya Tulis jawabannya di kolom komentar Supaya kita bisa belajar bareng-bareng Kalau adik-adik ingin kak Nabila bahas suatu materi gitu ya Adik-adik juga bisa tuliskan di kolom komentar Nanti akan kak Nabila bahas di video berikutnya Oke thank you for watching See you in the next video Bye 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 selamat menikmati